Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi pada kesempatan ini tentang toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Karena ini menjadi penting. Kita tentu menjadi satu fakta betapa Indonesia kita tinggal di dalam lingkungan yang sangat beragam. Tidak hanya Islam, tidak hanya kemudian kita menghargai agama-agama, tapi juga aliran kepercayaan yang itu tumbuh subur di Indonesia. Faktanya karena kenapa? Karena Indonesia ini agama yang awal, bahkan tentu kepercayaan-kepercayaan apakah itu animisme, kepercayaan terhadap alam semesta, kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat kealaman, tetapi kemudian dijadikan simbol-simbol ketuhanan, pohon-pohon besar, lalu lautan luas, lalu gunung-gunung yang tinggi, batu-batu besar, itu semuanya termasuk dalam perkembangannya Hindu-Buddha itu menjadi agama yang dianud oleh mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, lalu kemudian Islam dan Kristen hadir ke Indonesia dengan beragam. Dan kita mengenal secara keilmuan, secara fakta sejarah bahwa Islam hadir di Indonesia, dibawa oleh para saudagar, satu sejarah mengemukakan adanya sumber itu dari gejarat, ada yang kemudian memang langsung dari Arab Saudi. Juga di sisi yang lain kita bisa mengenal dalam kesejarahan Indonesia, betapa kemudian juga Kristen itu masuk ke Indonesia, dibawa oleh komunitas, masyarakat, atau kemudian orang mengenal dengan kolonial Belanda saat itu yang melakukan perdagangan VOC awalnya di bumi Pertiwi Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian, kita mencoba untuk melihat. Oke, ini ada yang masuk, susah masuk. Oke, sudah masuk. Kita lihat sharingnya ya, sedikit di screenshot. Oke. Jadi, kalau kita lihat ini, Islam itu memiliki makna damai, Selama Yusallimu itu kedamaian. Jadi, Islam hadir itu untuk memberikan rahmat. Sesungguhnya, hampir setiap agama itu mengajarkan kepada kita, din atau agama itu sesuatu yang tak beratur, hadir untuk memberikan keteraturan bagi kita, umat manusia. Nabi Muhammad juga begitu. Dan hampir semua Nabi. Keperbedaannya adalah kaum terdahulu yang pernah kita singgung sebelumnya, kita bahas sebelumnya, baik itu kaum Nabi Isa, tentang bagaimana Tuhan, Allah, yang kemudian Nabi Isa seakan menjadi anak Tuhan, Bunda Maryam, seakan menjadi ibu Tuhan, dan seterusnya di dalam konsep-konsep keberagaman itu, sesungguhnya semua para Nabi itu diutus untuk memberikan kedamaian dan keteraturan bagi umat manusia. Pada masanya, itu yang menjadi terpenting. Nabi Nuh pada masanya, dan lalu datang hadir, banjir besar. Kemudian juga kita sangat mengenal betapa kemudian Nabi Muhammad SAW, yang pernah kita pelajari yang kemarin, hadir untuk menyempurnakan agama ini, alia ma'akmal tulakum dinakum itu, menjadi agama yang sempurna di akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi agama baru. Nah inilah yang kenapa kemudian menjadi perdebatan. Entah demikian, Islam senantiasa mengajarkan kedamaian, kerugunan, karena itu esensinya. Kuntum khoiru umatin, ya diunisulakan begitu. Kuntum khoiru umatin, ukhrijat lin, lina, setakmuru, nabil ma'ruf, dan haunanil, ungkar. Kita, ini umat yang, sebaik umat yang dihadirkan. Jadi jangan kemudian, justru karena menjadi mayoritas di Indonesia, minoritas di dunia, maka, seakan menjadi arogan, menjadi pemeluk-pemeluk yang kurang, menghargai yang lain. Tidak. Justru karena memang kita ini desainnya, ya, kuntum ukhun khoiru umatin, kita ini sebaik umat, ya maka hadirkan, apa itu? Cinta damai, Islam yang menghargai, agama yang kemudian menghargai, keperbedaan. Ya, kebahagiaan itu, hak setiap kita. Nah ini mana toleransi? Karena kalau kemudian Mbak Laula, Fatiha, ya Mas Gilang, keduanya memiliki satu, yakinan yang berbeda, sekalipun bahwa misalnya ada di dalam satu agama, tetapi pemahaman agama pun berbeda. Mbak Laula Fatiha misalnya, memahami tentang sesuatu yang kewajiban, ya, yang fardu'ain, sholat, zakat, ya, itu bisa juga beragam dengan apa yang dipahami oleh Mas Gilang, di dalam tataran juga ibadah-ibadah, di dalam kehidupan sehari-hari, itu pun dalam satu rumpun agama. Di Kristen, itu juga demikian. Di kalangan teman-teman Buddha, Hindu, juga ada keragaman pemahaman sekalipun, bersumber dari ajaran yang sama, yaitu apakah Hindu, Buddha, ataupun Islam. Oke, back to Islam. Bagaimana kemudian, karena ini pendidikan agama Islam, ya, pada ranah, betapa kemudian, kebersamaan dalam hidup sosial itu, Allah memberikan kita, karunia apa? Akal. Mbak Isna Lutfiah itu, yang membedakan dengan makhluk yang lain, pikirannya. Mas Fahri juga begitu, Mbak Hansa juga demikian. Kalau kemudian, pikiran yang dianugerahkan Allah, untuk membedakan kita dengan makhluk yang lain, itu tidak dioptimalkan, maka kita tidak bisa menjadi orang-orang yang bisa hidup damai, dengan sesama. Contoh misalnya, pada persoalan cari makan, persoalan kemudian di dalam bertetangga, Masyuri, ini hadis Rasulullah s.a.w. Apa itu? La yu'minu hadukum hatta yukri mujarah. Hatta yukri mujarah. Ini, saya tidak tanya Mbak Isna, nanti kalau saya tanya, tidak bisa kan, tidak enak. Kalau memberi contoh ini saja, karena saya kadang itu juga melihat forum-forum dosen, lalu di atasnya ada guru besar, lalu nanya ke dosen itu, pas ditanya tidak bisa itu, sepertinya tidak enak gitu ya, kayak menjatuhkan psikologi orang. Tapi kalau hanya sekedar contoh ini itu, dan tidak apa-apa. Saya tanya Mas Ali Akbar misalnya, tentang bagaimana makna dari tetangga itu. Tidak bisa menjawab kan tidak enak. Makanya ini kita kasih contoh saja, misalnya Mas Ali Akbar, sama Mbak Dira, itu tetanggaan itu, sama Mbak Marta, Mas Muhammad, berempat ini satu perumahan gitu. Nah, apakah makna tetangga itu? Mungkin Mas Ali Akbar memaknai bahwa tetangga itu ya depan, kanan, kiri. Itu makna yang sempit. Rasulullah itu memberikan pemaknaan apa? Tetangga itu kira-kira ya, seratus meter ke depan, seratus meter ke belakang rumah, seratus meter ke kanan dan ke kiri. Kira-kira berarti kan empat kali lapangan, sepak bola luasnya, right? Lalu kalau Mbak Marta, Mbak Dira, Mas Ali Akbar, Mas Muhammad, tinggal dalam satu perumahan, bisa jadi gang yang samping saja, baru 20 meter, itu sudah enggak kenal dengan tetangganya. Jangankan kemudian satu perumahan yang besar misalnya, gang yang belakang rumah kadang-kadang enggak tahu itu, karena kemudian mepet rumah dan beda gang itu. Siapa belakang rumah? Siapa ya tahu? Enggak tahu itu. Katanya si Tiwi-Tiwi itu. Padahal enggak tahu suaminya juga siapa. Misalnya Ali Akbar ya, itu suaminya dari Mbak Marta. Misalnya Mbak Dira itu. Jadi ini persoalan ketika tetangga. Nah, indikator dari Rasulullah itu ketika memiliki keimanan yang bagus, itulah yukminu hadtukum hatta yuknimu jarah. Tidaklah kita beriman sampai memulia ketetangganya. Nah, kalau kemudian kita siri-sirian dengan gang sebelah, oh itu berarti enggak iman. Indah kan? Kalau begitu, kita ini umat yang beragama, umat Islam, pilihannya adalah menjadi pribadi yang senantiasa menghormati yang lain. Karena itu bagian dari keimanan kita. Mas Ali Akbar dari luar, lalu menenteng buah, kok tetangganya lihat, enggak dikasih. Itu hukumnya enggak boleh itu. Mbak Diva apalagi misalnya, habis beli motor sama Mas Ginanjar, misalnya motor spot, depan rumahnya dibelayarin. Vario baru, support baru, dipamerin ketetangga, itu enggak boleh. Kita ini, misalnya Mbak Diva, Mbak Deswita, atau Mbak Febriana, baru kemudian nentengin buah. Kalau memang tidak mampu untuk memberi tetangga, jangan dipamerin, jangan ditunjukin. Tapi kalau mampu memberi, ya sudah, berikan dengan ala kadarnya. Nah, itu salah satu epika di dalam bertetangga, ketika kemudian kita memanai toleransi pada wilayah-wilayah yang seperti itu. Sehingga setiap manusia seungguhnya mempertanggungjawabkan apa yang kemudian menjadi pilihannya. Saya sebutkan misalnya, Mbak Diasofa, atau Mbak Febriana tadi, atau Mas Ginanjar. Semakin tinggi kemuliaan akhlaknya, itu semakin terlihat dari seberapa dia memuliakan tetangganya. Oke, saya kasih contoh ini, Mas... Oke, Mbak Diva ya. Saya izin untuk siapinkan. Oke, look. Ini Mbak Diva ini. Oke. Mbak Diva ini, dikatakan bagus atau tidak, kan tidak hanya dari parasnya. Ya, misalnya. Tampilan perform yang seperti ini, tapi tidak murah senyum. Pandangannya ketemu, misalnya Mas Ginanjar. Siapa lu Ginanjar? Dengan memicinkan muka, matanya kemudian seakan tidak akrab. Kan tidak menjadi indah. Ya. Tetapi kalau kemudian pandangannya sejuk, misalnya kita ganti nih sama Mbak Molina. Oke, mojo ya. Oke. Lalu senyumnya indah, pandangannya indah. Walaupun misalnya belum ngasih buah. Maaf ya, ini buah baru untuk saya sama Nana. Apa-apa ditentengin, punya gelang dipamerin, punya kerudung baru dipamerin, punya bros baru penentengin, dipamerin, dan seterusnya. Ini bagian yang kemudian di dalam kita bertoleransi secara etika bertetangga, itu kurang mulia. Oke, ini kita ganti dulu Mbak. Ya, oke. Good. Nah, kita lihat nih. Kita ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi, pesan sejak awal, Islam mengajarkan harga orang lain. sekalipun itu sekalipun itu secara status, secara kekayaan, bahkan teman-teman yang kemudian juga secara fisik jauh lebih baik. Kalau mau lebih mulia, bersyukur dengan nikmatnya, ya, jangan untuk kemudian kesombongan, lalu meremehkan yang lain. Nah, kamu siapa sih? Nama kamu aja Sukiyom, nama kamu aja Isnan, nama kamu aja Fahri, orang jelas itu. Misalnya gitu ya, meremehkan nama orang, itu nggak boleh. Kamu dari desa, ya, nggak ada masalah. Saya selalu meneguhkan kepada diri saya sendiri. Saya anak petani, saya dari kampung. Tapi mari kemudian, kita fasta bikul khairat, ya, mengunggulkan nilai-nilai kemuliaan akhlak. Bertutur kata yang bagus. Disinilah kenapa kemudian, karena kita sehakikatnya itu saling membutuhkan. Kerenan? Gitu. Lupa, berarti saya butuh? Nggak. Jangan dikira bahwa teman-teman ya, anak-anak, para mahasiswa semuanya, tidak saya butuhkan, saya butuh teman-teman semuanya. Nah, ngapain saya lewat Zoom misalnya bayangkan Mbak Isna, lalu nggak ada, Mas Fahri nggak ada, Mbak Hansa nggak ada. Saya kayak siapa itu? Tetangga saya kan ngomong, ini Pak Rasulit sejak kapan tuh? Ngomong sendiri tuh. Nggak ada mahasiswanya yang dengerin dan seterusnya. Saya butuh teman-teman mahasiswa dalam kerangka kita ingin menebarkan keilmuan, bertukar pengalaman dan teman-teman mahasiswa butuh guru, butuh dosen, butuh teman-teman yang lain di dalam kerangka kita apa? mencari ilmu, menggalang kekuatan, saling kemudian berbau kebaikan di dalam kerangka kemudian khairunas angpuhumlinas. Ini menjadi penting. Dengan demikian maka teman-teman sekalian ketika kita merasa ini ya di dalam kehidupan bertoleransi itu tadi fondasinya bahwa kita itu mahluk mulia, butuh orang lain dan kita kemudian saling ingin menghargai membangun kekuatan disitulah muncul toleransi. Termasuk menghargai agama yang lain. Tetapi kalau Mbak Diasofa misalnya bertanya lalu gimana Pak dengan keyakinan kita? Ya itulah keyakinan kita yang harus kemudian kita pegang dengan kuat. Nadina intallah Islam itu kita yakini agama yang lain? Oh itu menurut mereka adalah benar. Tetapi saya meyakini Islam lah yang tepat, yang benar sesuai dengan Al-Quran, hadis, sesuai dengan kalam-kalam kebenaran yang kemudian saya lihat dari fakta-fakta ibadah dan sebagainya. Kalau mereka kemudian teman-teman yang Hindu, Kristen, Buddha dan lainnya meyakini tidak ada masalah dan memang seharusnya begitu. Supaya apa keagaman ini muncul. Mbak Febriana tidak mungkin akan dikatakan sebagai pribadi yang toleran, pribadi yang bagus misalnya begitu ketika tidak mampu menghargai pemeluh agama lain. Anda kita semua ini menjadi orang-orang yang mulia karena apa? Karena teruji telah mampu menghargai orang lain dengan keragaman yang ada. Dengan demikian, maka teman-teman sekalian, kita bisa melihat kadar kemampuan seseorang lalu kemudian kita membangun di situ ada ukhwah Islamnya, ada ukhwah Insaniya. Manusia, makhluk sosial harus menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Ukhwah Islamnya, karena kita sesama Muslim. Sesama Muslim. Jadi teman-teman misalnya di fakultas hukum ini, ya teman-teman punya ukhwah hukumnya, fakultas hukum. Dalam likub yang kecil, tapi teman-teman juga punya ukhwah yang kalau kemudian saya analahkan, ukhwah unisulaliah. Kira-kira. Sesama mahasiswa dari unisulah. Dalam lingkup yang lebih besar. Bahkan kemudian kita ini, kalau kita tarik yang lebih luas, ada ukhwah Islamnya, ada ukhwah Insaniya. Jadi kalau misalnya Mbak Lawla Fatiha, melihat Mas Fakih, maaf misalnya, ya Mas Fakih tiba-tiba itu di trotoar. Ya, agak mengerang kesakitan dari motornya jatuh. Kira-kira Mbak Lawla Fatiha ini adalah kemudian bertanya, Mas, Mas Fakih, kamu agamanya apa? Ya, kamu dari mana? Enggak kan? Yang kita lakukan misalnya Mbak Lawla atau Mbak Marta, lalu apa? Mengangkat, kalau kuat, menggeser Mas Fakih, ya, supaya tidak terserempet motor lain ke pinggir, begitu, lalu kemudian ada darah dibersihkan ala kadarnya, ya, baru kemudian dibutuhkan apakah ke IGD atau enggak, baru kemudian di situ ada kenalan dan lain sebagainya, apakah Anda dari mana, agamanya apa, kan begitu. Itu kenapa yang muncul itu? Karena adalah yang muncul ukhwah Insaniya. kalau dalam kerangka itu kita pakai di dalam unsur ketika kita beribadah, Insya Allah juga nyaman saja. Jangan sampai kemudian sesama umat Islam berantem karena persoalan kunut, persoalan tarawih, persoalan tahlil atau tidak, persoalan kekuburan atau tidak. Ya, di sisi yang lain kemudian kita ini sebagai sesama warga Indonesia bertengkar. Kenapa? karena yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Kalau memang mau gereja, ke gereja saja yang bagus. Kalau ke masjid, masjid saja yang bagus. Dari masjid, sholat berjamah pulang. Ngapain? Bawa tuh kota amal. Enggak. Bawa kota amal. Enak saja bawa kota amal. Bawa tuh sejadah masjidnya. Enggak lah. Ke masjid, habis itu tanamkan kebaikan dari sujud. Untuk menebarkan kasih sayang. Yang ke gereja, begitu. Yang ke wihara, kepura, begitu. Jangan sampai habis dari tempat ibadah, menebarkan kebencian. nah, agamanya yang pakai salib enggak benar. Nah, yang agamanya kemudian bulan bintang Islam selalu menebarkan terorisme dan lain sebagainya. Enggak. Terorisme bukan ajaran Islam. Terorisme itu adalah pemahaman kasus orang per orang. Tidak ada kemudian Islam mengajarkan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Contoh misalnya seperti itu. Kalau itu dipahami dengan baik, istilahnya tidak ada kebencian itu. Tidak ada Islam mengajarkan bunuhlah perempuan-perempuan itu. Atau kemudian orang-orang yang ada di tempat yang menurut dia masyid, bunuh aja semuanya, bom. Enggak ada begitu. Kalau itu yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. sejak awal Islam sudah tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang kafir di Mekas saat itu semuanya tidak percaya dengan Tuhan. Lalu malekat menawarkan udah bunuh saja Muhammad seluruh penduduk Makkah dan Madinah saat itu. Enggak ada Rasulullah mengajarkan jangan. Mereka itu tidak tahu. Andikan mereka tahu dan tahu bahwa aku adalah utusan kekasih Allah. Nisa-nya mereka tidak akan melakukan itu. Ini kan soalan Allah belum ngasih hidayah. Indah kan ajaran itu. Bahkan Rasulullah s.a.w. ketika ada orang yang sudah mau dibunuh di dalam peperangan itu pun. Kemudian Rasulullah menawarkan pengampunan. Tolong jangan dihardik dia. Bisa jadi dia memang tidak masuk Islam. Tidak tahu nikmatnya Islam. Tidak tahu keberkandan cinta kasih di dalam Islam. Tapi bisa jadi anaknya akan merasakan dan kemudian memeluk agama Islam. Nah kalau basis-basis nilai keagungan ini kemudian kita bawa di kampus berlaku di ranah sosial maka Indonesia ini jauh akan lebih bagus. Dan faktanya Indonesia itu kaya dengan beragam agama, beragam dengan budaya, bahasa, beribu-ribu polo ada di Indonesia dan kita memiliki keragaman itu. Madura berbeda tradisi budaya bahasanya dengan misalnya yang di Surabaya sekalipun. Saya Bapak Ibu Mertua di Banyuang itu ya ada teman-teman yang kemudian Madura padahal bersenggungan ya satu daerah kan begitu. Kita yang di Jawa saja antara Pati dengan Jepara kadang dialektikanya berbeda. Bahkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah berbeda kan. Antara Sunda dengan kemudian di Jawa Tengah antara Jogja bahkan dengan Solo, Totok, Roma, Inggilnya kadang juga berbeda. Padahal dulu dalam satu kerajaan Mataram. Nah artinya kalau kemudian kita kembali pada nilai-nilai ini maka terjalin uhuah insaniah, uhuah apa namanya ini ya kenegaraan kita bangsa Indonesia itu. Termasuk tentu uhuah tadi yang kita singgung adalah uhuah islamiah. Karena seluruh kita yang di seluruh dunia menganutupada unsur agama yang satu atau agama yang kemudian berada di dalam naungan ajaran-ajaran islam. Oke. Good. Kita lanjutkan ya. Bentar. Nanti kita bagi sesinya. Nah, batasan toleransi antar umat beragama tidak di dalam masalah-masalah yang yang akidah. Ini yang menjadi penting. Nanti monggo teman-teman dialogkan. Jadi kalau misalnya ya kita sebutkan misalnya disini yang namanya Mas Irfan Mbak Intan Mbak Diva ya harus tetap di dalam batasan tertentu Mas Diaul Hak ya misalnya di dalam masalah akidah. Ya jangan diikuti Mas Fahri diajak Mbak Intan Mbak Intan kebetulan non-muslim misalnya ya atau Mas Fahri-nya kebetulan Buddha dan sebagainya yuk kita ke Wihara yuk kita ke Kristen ngapain ya kita saling toleransi nanti kita ibadah gantian enggak boleh itu itu masalah akidah ya dan juga tidak boleh menjelekan agama yang lain eh kamu kok begitu cara ibadah kamu enak dong kamu hanya beribadah seminggu sekali misalnya atau dibalik ngapain ibadah kalau cuma seminggu sekali atau dibalik lagi orang di luar Islam ngapain itu ibadah setiap lima kali waktu sholat lagi kayak hidup habis untuk sholat ya gitu itu enggak boleh di dalam kerangka mencoba kita menghargai toleransi jadi wilayah-wilayah akidah itu kita kita pegang dan kita masyurkan ayat ini a'udzubillahimina syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim semua sudah hafal kan ya kita tanya nih sudah hafal kan mas bagus mas fahri ramiz ini ya kenapa hafal ayat surat andalan ya kuliah yul kafirun sama kul huwallah mu'ahad itu itu ayat-ayat andalan ya kuliah yul kafirun terus muter-muter enggak rampung-rampung ya kalau saya sarankan karena nanti tutorial kan sudah ya kemarin ya dibuka sama Tuan Guru Bajang Jainul Majdi itu minimal menurut saya ya teman-teman sekalian usahakan lulus dari unisula bagi yang memang tidak hafal 30 jus paling tidak hafal lah 1-2 jus berarti jus apa pak jus avokat jus jambu enggak jus 30 jus alma ya sama jus apa jus 1 misalnya ya kan mas fahri ramiz misalnya apalnya cuma kuliah il kafirun atau dari waduha kurang keren kan ya nanti kakak N nurung imamin dari mana mas unisula waduha waduha amin bismillahirrahmanirrahim ya misalnya amin enak kan dan nanti Mas mana Mas misulah enggak 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 mas Fakir akbar yang amin Allahu akbar walau tolin Amin wah misalnya nih Bismillahirrohmanirrohim Oh pake surat Toha Allahu akbar ya dikumpulin kan yang pendek-pendek itu Yasin Toha agak panjang dikit kumpulin jadi empat rekaan ianya agak beda gitu walaupun masih dijus amat artinya apa saya sarankan di dalam kerangka ini sebagai tambahan ya walaupun tidak keharusan para nanda mahasiswa teman-teman semuanya minimal ya satu juz amat syukur lalu juz-juz satu juz dua sembilan ya Tabarak al-lazhi biadihilmuq wa huwa ala kulli shenqadir al-lazhi khalaqal mawta ul-hayata liyabluakum ayyunkum assan wa amala Tabarak hafal ar-wahman al-laman Quran hafal yansini wal-qur'an kanil hikimi in naqalamin al-mursalin ala surat mustaqim terus kemudian wakiah ya ya Surah-surah yang masyur Itu kemudian teman-teman hafal Gitu Dan itu bisa menjadi representasi Ketika kemudian teman-teman bergaul Dengan di luar Islam Kita merasa tidak hanya kemudian Surat pendek itu saja Yang kemudian keluar Tetapi kita ini sebagai umat Islam Paham Al-Quran Sebagai kalam suci dan panduan hidup kita Dan kemudian kita bisa Memiliki satu bentuk pemahaman yang bagus Untuk membangun nilai toleransi Pada yang lain Saya tambahkan sedikit Nanti kita masuk materi yang selanjutnya Sebelum kita berdiskusi Jadi teman-teman sekalian Kalau kemudian kita lihat ini Masih ada yang masuk ini Mbak Betah Ya tidak apa-apa Mungkin masih disela-sela ada acara Baru bisa masuk Saya tambahkan sebentar ya Nanti jam 11 kita mulai Diskusi dan kalau Kemudian ini bisa kita tambahkan Jadi pluralisme Teman-teman sekalian Nanda para mahasiswa Fakultas hukum dan yang lainnya Kita bersyukur nih Bisa membangun toleransi Pluralisme Dan itu tidak hanya di fakultas hukum Beberapa waktu yang lalu Ketika kemudian kita mengajar Di fakultas yang lain Mereka kan kemudian juga Bersinggungan dengan teman-teman agama lain Misalnya di universitas yang umum Misalnya di undi Dan ya misalnya ketika saya juga di UGM Itu kemudian memiliki keragaman dengan teman-teman agama lain Dan itulah fakta kita Secara keagamaan kita ini pluralisme Maaf itu tulisannya pluralisme ya Pluralisme dan karenanya lalu kita mesti membangun toleransi Oke Kita lanjutkan tambahan materinya Jadi Bagaimana dengan jihad Ya keren nih Ini penting ya Nanti teman-teman bisa kita sharingkan materinya Kalau ditulis harapnya kesulitan Tidak usah ditulis Saya besarkan aja Kalau bisa Bisa lihat ya Mbak Diva bisa lihat Mbak Fasha bisa ya Oke Bisa bisa Ya Orang-orang yang tidak menemukan kecuali kesungguhan mereka Apa Lalu mereka justru Fasharun merendahkan yang lain Syakhir Allah minhum Maka Allah yang akan merendahkan Artinya apa Kalau kemudian kita ini bersungguh-sungguh Ingin memuliakan agama kita Jangan meremehkan agama lain Kesungguhan kita itu justru Untuk menanamkan Kalau memang Islam itu ajaran penuh kedamaian Tunjukkan Di dalam ruang-ruang interaksi sosial kita Mbak Mas Hilmi Mbak Tiar Tunjukkan dengan perilaku akhlak yang mulia Mbak Hansa Tunjukkan Pakai kerudung yang bagus Mbak Isna Tadi sudah kita sebutkan misalnya Busananya yang rapi Tidak harus mewah Tapi kemudian Menutup aurah dengan bagus Berpenampilan dengan yang elegan Tidak kemudian secara arogan Bahkan menampakkan arogansi Karena bajunya yang bagus Dan sebagainya Atau misalnya Maaf Teman-teman dari fakultas hukum Sejak awal Wah kami kan fakultas hukum Wah itu ya Rasa-rasa kemudian We know well But the law gitu ya Lalu muncul tanpa sadar Arogansi-arrogansi Tidak Justru karena kemudian Maaf misalnya Dosen Ya harus menunjukkan Kapasitas kemuliaan akhlaknya Karena dia sebagai guru Dan yang harus ditiru Misalnya gitu Guru-guru dosen-dosen yang bagus Tampakan kemuliaan akhlaknya Kebagusan Keilmuannya Bukan karena kemudian guru Melakukan otorisasi Secara otoriter dan lain sebagainya Tidak Menurut saya Setidaknya teman-teman Kalau kemudian Pak ini terlalu begini Ya sampaikan dengan baik Dengan cara yang baik Dengan model bertanya Pak apakah tidak sebaiknya begini Pak apakah kemudian Pemahaman saya begini Apakah tidak sebaiknya begini Ada proses share and discussion Ada proses disitu Tashaur Saling kemudian beradu Argumen dengan bagus Bukan kemudian menanggalkan Aku kan dosen Tidak bisa Mesti benar Tidak boleh juga Aku kan mahasiswa hukum Mesti yang lebih ini Nah itu tidak bagus Di dalam kerangka ini Karena Allah pun mengajarkan Wala tamshifil arli maruha Oke kita lanjutkan ya Wa yakulu latina amanu Ahau lai latina aqsamu Billahi jahda aimanihim Innahum la'amakum Habitat amal Wasbahu khasirin Termasuk Wa aqsamu billahi jahda aimanihim La'ingin amartahum La'ishrum junna Kul La tuksimu ta'itum Ma'rufah Inna Allah khabirum Bimata amal Dalam kerangka ini apa Kita ini bersungguh-sungguh Untuk Ya Kemudian menjalankan Amalan-amalan kita dengan baik Karena sesungguhnya apa Inna Allah khabirum Bimata amal Agak ngeluh ya Lihat Duru Bicayah ya Oke Kalau ngeluh Puyang Saya stop dulu sharenya Itu Ya Bimata amal Puyang Sari kata amal Bimata amal Bimata amal Bimata amal